Intro Untuk bagaimana kita menghadirkan terus suasana, nuansa kepapuaan Bukan suan ruansa orang Papua, tapi kepapuaan yang ada di kota Jayapura Penjabat wali kota Jayapura, Franz Pekei, meminta semua kafe dan resto yang ada di kota Jayapura Untuk selalu hadirkan nuansa kepapuaan Hal ini disampaikan Franz Pekei dalam arahannya pada acara Grand Opening de Sultan Seafood Cafe & Resto Yang terletak di pantai Holtekam, Jayapura Selatan, kota Jayapura Cafe, resto, perfotelang, dan berbagai jasa Telah hadir dan juga terus akan hadir di tengah-tengah Menambah daya tarik wisata di kota Jayapura Titik pesan buat Bapak Haji Darwis dan juga untuk semua perusaha Ataupun juga yang punya kafe di sepanjang ini atau di kota Jayapura Untuk bagaimana kita menghadirkan terus suasana, nuansa kepapuaan Bukan suan, nuansa orang Papua dan kepapua yang ada di kota Jayapura Dari kulinernya, dari wisatanya, dari sumber daya manusianya, dan semua potensi yang ada Kepala Binas Pariwisata Kota Jayapura, Matius B. Mano menyampaikan Dengan hadirnya desultan seafood, artinya menambah lagi satu wisata kuliner di kota Jayapura dengan nuansa yang baru Tentunya dengan hari ini diresmikannya desultan kafe dan resto Kami dari Binas Pariwisata sangat menyambut baik sekali Karena ini menambah salah satu tempat wisata kuliner yang ada di kota Jayapura Dan memberikan nuansa yang baru ya Dengan nuansa kita lihat disini, tempatnya didesain dengan Hampir 70 persen ini menggunakan bambu Dan juga menawarkan makanan-makanan seafood berada di penjara Nah ini juga sangat membantu kita tentunya Pemerintah Kota dalam memberikan tambahan pendapatan asli daerah Dari sektor pariwisata Karena pada saat ini memang sektor pariwisata memberikan kontribusi yang sangat besar sekali untuk pemerintah kota Hampir 70 persen Al-Sinada disampaikan owner di Sultan Seafood Cafe & Resto Muhammad Darwis Masih Bahwa di Sultan Seafood hadir dengan nuansa baru Dengan sentuhan bambu ala Bali Serta berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi para pengunjung Kehadiran daripada Sultan Seafood Di kota Jayapura hari ini Kita memberikan suatu nuansa baru Suasana baru Saya bilang gini, kalau mau ke Bali Tidak perlu lagi ke Bali Cukup di Jayapura Setuju? Di sini sudah banyak menjamur tempat-tempat wisata Sultan Seafood Weatersnya tadi dan seluruh SDM ada kurang lebih 40 Artinya Menjadi suatu juga kita sedikit menyerap tenaga kerja Nah ini menjadi perhatian untuk kita semua Untuk mari kita buka usaha di kota Jayapura Kita serap tenaga kerja Banyak tenaga kerja yang membutuhkan pekerjaan VN Resto resmi beroperasi ditendai dengan pemotongan pita dan penabuhan tipa Oleh ketua DPRD kota Jayapura, Abisai Rolo Moses Lisa Palim melaporkan untuk Noken Live Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!